Al-Quran menceritakan sejumlah riwayat musnahnya umat terdahulu akibat tak mau beriman kepada Allah dan tidak mengikuti petunjuk dari utusannya. Satu di antaranya ada kisah Nabi Shuaib alaihi salam yang ditugaskan kepada kaum Madian. Buku Tafsir Ayat-Ayat Iktisadi oleh Doni Burhan Nur Hasan menyebutkan, nama asli Nabi Shuaib adalah Shuaib bin Mikhail bin Yasijar dan ia masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari putranya, Madian. Anak cucu dari Madian inilah yang kemudian menjadi nama suatu bani yang berdiam di pantai Laut Merah, bagian tenggara Gurun Sinai, antara wilayah Hijaz, tepatnya di Tabuk dan Teluk Akobah. Pendapat lain juga dikatakan dalam buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syahruddin El-Fikri, kabilah Madian berlokasi di wilayah Jordania dan dekat dengan Palestina. Didukung bukti bahwa makam Nabi Shuaib terletak di Jordania, tepatnya di kota Salt, berjarak 30 km dari kota Aman. Ada beberapa riwayat mengenai Nabi Shuaib dalam buku kisah-kisah terbaik Al-Quran oleh Kamal As-Said, untuk mengajak kaum Madian agar mengikutinya dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang esah dan pantas disembak. Diceritakan bahwa bangsa Madian menjalani kehidupan sejahtera berkat tanahnya yang subur dan aktivitas mereka di pasar untuk berdagang. Di sekitar Madian, ada juga wilayah yang bernama Al-Aika yang kehidupan masyarakatnya pun seperti kaum Madian. Sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah, melainkan penyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah terhadap masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang dalam perniagaan. Di antara mereka saling mengurangi timbangan bila melaksanakan transaksi jual-beli. Di tengah-tengah suku Madian, ada orang saleh bernama Nabi Shuaib dengan berkeyakinan bahwa Allah adalah sang pencipta. Beliau sedih melihat kaumnya yang bahkan tak sadar akan bagaimana penciptaan alam semesta. Allah pun mengangkatnya sebagai seorang Nabi yang diamanahkan untuk mengajak bangsa Madian ke jalannya yang lurus. Allah SWT mengutus Nabi Shuaib yang pandai berhutbah dan memiliki pendirian kuat, sehingga beliau mampu berbicara atas nama kebenaran dan keadilan. Beliau pun memulai misinya untuk menyeru kaum Madian kepada ketauhidan, menyembah Allah serta meninggalkan sesembahan berhala. Beliau juga menyampaikan untuk selalu bersikap amanah dalam bermasyarakat dan tidak mengurangi takaran maupun timbangan saat berdagang. Namun, ketika Nabi Shuaib berdakwah, banyak dari kabilah Madian yang mengecam juga mengganggunya. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Shuaib beserta sejumlah orang yang telah mengikutinya dan beriman kepada Allah. Wahai Shuaib, kami tak paham akan kata-katamu. Kau adalah orang yang lemah. Jika kamu dan orang-orang itu bukan merupakan bagian dari suku ini, maka kami akan membunuh atau mengusir kalian dari Madian. Nabi Shuaib mengingatkan mereka bahwa murka Allah itu ada. Wahai kaumku, berbuatlah sekehendak kalian. Aku juga akan berbuat sebagaimana keyakinanku. Kalian akan tahu nanti siapa di antara kita yang akan terhukum dan dipermalukan. Seorang dari mereka berkata, Engkau pembohong. Jika engkau memang benar, maka biarlah Tuhanmu menghukum kami. Nabi Shuaib menjawab, Kalian akan mengetahui siapa yang sebenarnya berbohong, setelah terus-menerus menyeru juga mengingatkan kaum Madian. Namun mereka tetap saja tak mau mendengarkan kata-kata Nabi Shuaib. Hingga suatu hari mereka mendatangi Nabi Shuaib dan mengatakan, Kami akan mengusirmu dan para pengikutmu. Seorang pengikut Nabi Shuaib berkata, Kami tidak melakukan apapun yang buruk. Orang-orang zalim menjawab, Kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami. Nabi Shuaib kemudian berkata, Kami membenci agama kalian. Kaum tidak akan mengikuti agama kalian. Karena Allah menerangi hati kami dengan keimanan. Kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah karena sudah tak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berfirman kepada Nabi Shuaib bahwa dia akan menurunkan asap kepada mereka. Dia juga memberitahu Nabi Shuaib akan menyelamatkan Mia beserta para pengikutnya yang beriman. Tak lama, datanglah hari yang dijanjikan olehnya. Hari di mana Allah akan menghukum penduduk Madian yang enggan mengikuti utusannya. Ketika itu kaum kafir sedang beraktifitas seperti biasa, yakni menyembah berhala dan bekerja di pasar. Di pasar mereka tetap berbuat curang kepada siapapun agar mendapatkan banyak harta dan uang. Saat matahari terbenam dan hari menjadi gelap, tiba-tiba tanah berguncang dengan hebat akibat gempa bumi dan diiringi dengan petir yang menyambar. Keadaan semakin mengerikan ketika semua rumah di Madian runtuh hingga membinasakan kaum Madian. Sesuai janjinya, Allah menyelamatkan Nabi Shuaib bersama dengan kaum beriman dari asap tersebut.